Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali bacaan rendungan pagi kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu kepada kami sepanjang malam dalam istirahat, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami sedia untuk mendengarkan firmanmu Tuhan, berkati firman ini, boleh menuntun kami di sepanjang hari ini. Ini doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Judul rendungan pagi kita hari ini, Jumat 15 April 2022 adalah, Berdiam Dirilah di Hadapan Tuhan. Dan sebagai ayat inti kita di hari ini, terdapat dalam kitab Masmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Banyak orang, bahkan pada waktu kebaktian, tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Mereka itu terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru, mereka mendesak masuk ke dalam lingkaran hadirat Kristus yang mengasihi. Mungkin berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi, dengan masih memikul beban mereka kembali ke pekerjaan mereka. Para pekerja ini tidak akan pernah memperoleh kemajuan sampai mereka mengetahui rahasia kekuatan. Mereka harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, dan menunggu ala memperbarui tenaga jasmani, pikiran, dan rohani. Mereka memerlukan pengaruh rohnya yang meninggikan. Dengan menerima ini, mereka akan diberi semangat oleh kehidupan yang segar. Tubuh yang lemah dan otak yang letih akan disegarkan kembali. Hati yang berbeban berat akan diringankan. Seri Membina Keluarga Jelitiga, halaman 246 Sekali lagi, saya katakan, bersuka citalah dalam Tuhan, tinggal dalamnya. Engkau memerlukan kuasanya dan engkau dapat memiliki kuasanya. Majulah dengan berani, engkau mungkin saja dapat bersalah dalam penilaianmu, namun jangan lepaskan peganganmu dari Yesus. Dialah hikmat itu, dialah terang itu, dialah kuasa itu. Dialah batu karang di padang gurun. Tinggallah dalam naungannya, engkau memerlukan hikmat dan Yesus akan memberikannya kepadamu. Jangan ragu, semakin engkau didesak, disalahpahami, disalahartikan, disalahmengerti. Semakin banyak bukti yang engkau miliki bahwa engkau sedang melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan semakin erat, engkau harus berpegang teguh pada juruselamatmu. Dalam semua kesulitanmu, bersikaplah tenang dan tidak terganggu. Sabarlah menderita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lihat ke puncak tangga, Tuhan ada di atasnya. Testimonis Judit 8, halaman 130. Para pekerja harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, dan menunggu Allah memperbarui tenaga, jasmani pikiran, dan rohani. Semoga kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk motivasi bagi kami pada hari ini, biarlah kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami, dimana pun kami pergi dan berada, biarlah janji, perlindungan, penyertaan Tuhan boleh kami rasakan, kami boleh nikmati di sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengujap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini. Subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di sosial media Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini dan sampai jumpa esok hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.